yo hello everyone welcome and be must watch well kali ini masih dengan review tapi yang akan gue review adalah micro brand yang cukup banyak penggemarnya stay tune oke I'm back tadi gue bilang micro brand yang termasuk banyak penggemarnya langsung aja ya ini yang akan gue review buat kalian oke ya boxnya kayak gini ya dan dia box set langsung aja gue open ya masih belum jelas nama brandnya Oke this one is Spinnaker atau mungkin nanti kalian bisa lihat shot dari gua ya langsung aja gue open di sini lumayan nih boxnya modelnya kayak pelikan dalamnya kayak gini guys di dalam sini ada warranty card juga tapi yang terpenting adalah ini langsung aja gue ambil ya ini adalah Spinnaker dari family TC titanium LTC itu yang setau gua dia ada dua jenis ya ada bronze and titanium tapi yang cukup menyita perhatian gua adalah ini ya kenapa gua suka ini karena untuk diameternya dia yang lumayan dengan model yang full swatch juga dia enggak terlalu berat untuk casenya ini punya diameter kurang lebih 43 mm dan untuk lak tulaknya ini kurang lebih 51 mm Oh ya kabar baik lagi buat kalian yang suka gonta ganti strap laknya ini sifatnya universal ya dan ukurannya 22 mm kalian mau ganti pakai strap bisa mau pakai NATO bisa leather atau mungkin rubber or whatever bisa yang penting ukurannya 22 mm jadi masih pas ya untuk pergelangan kita orang Asia dan mungkin kalau kalian pengen lihat sekiranya kalau di tulis gua yang yang kecil ini kayak gini mungkin lak tulaknya udah agak panjang ya tapi sebetulnya masih ah bisa lah enggak terlalu oversize juga dan yang bikin gua suka yang tadi gua sebut karena ini titanium tapi titaniumnya ini grade 5 jadi setahu gua kalau titanium itu 50% lebih ringan daripada stainless steel tapi 30% lebih kuat daripada stainless steel dan kelebihannya lagi nggak semua orang biasanya pakai stainless steel itu nggak alerjik ya beberapa orang ada yang alerjik sama stainless steel tapi kalau titanium dia kelebihannya udah anti karat anti korosi dan anti alerjik jadi kalian punya kondisi kulit yang kayak gimana aja alerjik sama aloi atau besi atau steel di tipe tertentu untuk pakai ini kalian aman dan ini sebetulnya titanium tuh kan biasanya warnanya agak sedikit eh burem ya dibanding stainless steel kalau warna aslinya tapi untuk khusus di TC Spinnaker titanium ini dia dilapis sama warna ash grey teksturnya sunblast ya jadi bener-bener kalau orang bilang umumnya kayak doff gitu nah yang bikin gua suka lagi kacanya sapphire sapphire dengan anti-reflective coating dan kalau seandainya kalian udah ada yang pernah punya TC titanium generasi pertama yang talinya mungkin terbuat dari bahan cordura kalau yang dulu movementnya miota nah di movement TC yang kali ini dia menggunakan NH35 dari Seiko nah untuk braceletnya sendiri dia modelnya Oyster sama claspnya dia tri-folded clasp with secure lock ya jadi seperti jam diver pada umumnya kalian nguncinya gampang ya dan untuk back case sekarang dia lebih tertutup dibanding case yang sebelumnya yang masih exhibition atau open ya atau mungkin see through kalian lihatnya atau mungkin tembus pandang or whatever yang penting kelihatan rotornya nah kali ini enggak TC ini sebetulnya keluar beberapa warna tapi yang bikin gua suka sama yang ini karena dia memiliki loom dial dan nggak cuman itu di rotating bezelnya yang terbuat dari keramik itu juga ada loomnya jadi bener-bener full loom nah bedanya yang miota sama yang NH35 dari segi movement kalau yang ini udah ada fitur hack and winding kalau yang di miota mungkin belum hack and windingnya untuk water resistnya dia di 660 feet atau mungkin 200 meter buat pressure-nya ya so ini aku rekomendasiin banget buat kalian yang suka tool swatch tapi nggak terlalu suka pakai yang berat ya kalau gue bilang sih paling cocok sih buat daily beater karena dengan size yang segini tool swatch tapi bener-bener nggak terlalu berat di tangan jadi nggak terlalu bikin capek dah beberapa orang memang sih ada yang suka jam itu harus berat tapi kalau gua sih enggak ya kalau ada yang ringan ngapain harus yang berat so this is Spinnaker TC for you guys I highly recommended Oke itu tadi ya Spinnaker TC titanium yang udah sedikit gua bahas buat kalian kalau ada pertanyaan mungkin kalian bisa langsung tulis di comment bisa like subscribe oh ya buat subscriber kita biasanya ada sesuatu atau surprise buat kalian ya so jangan lupa tetap subscribe and ini tadi tetap aku highly recommended rekomendasiin buat kalian ya TC titanium dengan spesial box set kayak gini dan jangan takut sih nggak merogoh kantong yang kelihatannya mungkin mahal tapi enggak buat spek yang kayak gitu so jangan lupa stay tune terus jangan lupa selalu cek website kita atau mungkin langsung download aplikasi kita kalau kalian mau surfing browsing buat info-info terbaru atau promo something tetap jangan lupa like no dislike and then subscribe ok see you on the next video bye sub indo by broth3rmax